Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa Subahan Syarif menerima pin dan piagam penghargaan dari Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Selatan, Fahri Anhar. Pemberian penghargaan ini terkait perannya sebagai penggagas dan pendiri Ikatan Arsitek Indonesia di Kalimantan Selatan. Subahan Syarif menerima pin dan piagam penghargaan dari Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Selatan, Fahri Anhar. Pin dan penghargaan tersebut diraihnya terkait peran Subahan Syarif sebagai penggagas dan pendiri Ikatan Arsitek Indonesia di Kalimantan Selatan. Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan bersamaan dengan momen ulang tahun ke-21 Ikatan Arsitek Indonesia Kalimantan Selatan di Rumah Ano, Siring Tendian, Banjar Masin. Ditemui di kediamannya, Subahan Syarif mengaku berterima kasih kepada IAI Kalimantan Selatan yang telah memberikan penghargaan. Kedepan Subahan berharap, Arsitek Banua bisa memerankan profesinya sebagai arsitek yang handal dan bukan dianggap sebagai tukang gambar semata. Penghargaan yang diberikan IAI kepada kami sebenarnya sih disitu kan dikatakan pendiri sebenarnya, tapi sebenarnya yang paling pas itu sebenarnya penggagas. Karena IAI itu kan sudah didirikan kan sudah ada di tingkat nasional, jadi kita itu sebenarnya penggagas terbentuknya IAI yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan sekitar tahun 1998. Cuma sebenarnya sebelum 5 Desember 1998 itu perjalanan panjangnya sebelum itu ada, persiapannya itu tidak kurang sekitar hampir satu tahun, sampai dengan terbentuknya IAI Kalimantan Selatan. Jadi yang pertama itu persiapannya kita, sebenarnya arsitek muda pada saat itu yang menjadi ini satu utamanya. Jadi ada berempat, Roy Sodali, kemudian Pak Trisno Apidianto, kemudian Pak Martadi Ependi, dan kita. Jadi berempat yang muda-muda pada saat itu. Nah kita untuk memproses itu, tahapannya itu sebenarnya sampai dengan harus menjadi anggota IAI di Jawa Timur dulu. Setelah menjadi anggota IAI baru kita menulis persyaratan untuk membentuk IAI di Kalimantan Selatan. Jadi kita sekitar bulan Juni menjadi anggota IAI, di mana sekitar Juni-Juli menjadi IAI Jawa Timur, setelah itu baru Desember terbentuk IAI di Kalimantan Selatan tahun 1998, 21 tahun yang lalu. Nah kemudian terjadi penghargaan itu sebenarnya kami sangat ya berterima kasih lah kepada IAI Kalsel, mendapat penghargaan yang luar biasa. Tapi intinya kami itu sebenarnya sejak awal itu meniatkan ini adalah untuk supaya ada perubahan di kota Banjarmasin, terutama bagaimana arsitek di Kalimantan Selatan ini bisa memerankan dirinya sebagai seorang arsitek. Dan bukan sebagai tukang gambar itu palsapah dasarnya sebenarnya. Karena pada saat di awal dulu, di tahun kurun tahun sekitar 98-an ke bawah itu, arsitek itu masih dianggap sebagai tukang gambar. Jadi bukan seorang perancang yang menghasilkan karya-karya yang memberikan nilai tambah lah. Subhan menambahkan, saat ini IAI Kalimantan Selatan memiliki generasi muda penerus yang pada saatnya nanti harus siap meneruskan kendali organisasi ini dan siap memajukan IAI ke depan yang semakin solid. Rijalia Pandi, Banjar TV